Halo assalamualaikum sahabat crafter semua, ketemu lagi dengan saya Devi Yulistian kali ini saya mau sharing cara membuat money cake buat ulang tahun anak saya buat temen-temen yang gak bisa bikin kue kayak saya, gak usah khawatir kita tetep bisa bikin money cake low budget, pake bahan-bahan yang simple walaupun mungkin hasilnya gak secantik yang dari toko kue ya tapi ya tetep bisa bikin anak-anak seneng lah penasaran gimana caranya, tonton terus sampai akhir ya hati, hati, maksudnya apa hati, coba kira-kira apa yang disini yang ada hati mana yang disini ada hati, maksudnya apa disini ada hati, itu hati, coba-coba hatinya tarik bisa gak wow 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 pepernya pepernya wow wow mantin, mantin, mantin mantin, mantin mantin wow pasti panjang pangkanya masih panjang pantai aman Woy! Banyak! Uangnya banyak! Pertama-tama, saya mau masukin dulu Luangnya ke dalam plastik Dimasukin kayak biasa aja Udah semuanya dikasih plastik Sekarang tinggal kita sambung-sambung Buat nyambungnya Usahain depan sama bagian belakang Bener-bener Kena isolasi ya Beres semua Di isolasi Sekarang mau kita Gulung Biar nanti dia jadi Kecil Ini kita simpen dulu Kita kasih karet Sekarang saya mau bikin boxnya Ini boxnya dari Kotak apa aja lah ya Karena gak mau bikin lagi Saya mau bikin dari kotak ini aja Kita ukur dulu Aku ngukurnya gak Bener-bener pas ya Kita mau kasih lubang di salah satu tempat ya Buat ngeluarin Buat ngeluarin uangnya Jadi ada lubangnya Yang bagian sini kita isolasi aja biar diem Ini mau kita lapis pakai plastik Jadi yang lubang ini Kita samain sama lubang yang ini ya Nanti buat keluar Nanti buat keluar Uangnya dari situ Kita masukin uangnya Kita pastiin lubangnya Itu lebih besar dari Uangnya ya Nanti kita tambah sesuatu Buat pegangan pas Orang narik Uangnya biar keluar Buat pegangannya Kita mau bikin Dari eva foam Yang glitter Kita cetak Buat tulisannya Saya pakai stiker Kita tempel di sini ya Buat belakangnya Kita pakai Tusuk sate Yang sebagian Yang sebagian di Lem tembak kesini Nanti sebagian lagi Di lem tembak kesini Ini Jangan dulu dimasukin Sampai dia kering Kalau udah kering Baru kita masukin Lem tembaknya udah kering Kita burung dulu Setelah masuk Setelah masuk Kita pasang Ht-nya di sini Jadinya seperti ini Tinggal kita tutup bagian sininya Sekarang saya mau bikin hiasan buat di kuenya Ini coklatnya udah saya lelehin Kita mau bikin mangkok Kita mau bikin mangkok Jadi cetak di atas ini aja Di rumah gak ada ini ya corong buat bikin hiasan Jadi saya pakai plastik yang di sealer bagian ujungnya Kita masukin ke sini Kita coba bikin hiasan yang lain Kita bikin kayak gini ya Nanti ujungnya kalau kita potong Nanti ujungnya kalau kita potong Coklatnya kita biarin dulu sampai kering Sekarang kita mau hias bagian yang lain Buat kuenya Karena saya gak bisa bikin kue Jadi saya pakai brownies aja yang udah jadi Tinggal kita taruh di atas alasnya ya Sekarang saya mau nempelin sini Buat tuangnya Ini buat bagian tengahnya Saya tutup dulu ya pakai lelehan coklat Hati-hati kalau numpahin coklat di atas ini Takutnya nanti dia masuk ke dalam kotak uangnya Ini permukaan browniesnya gak semua saya tutup pakai coklat Cuma pas udah jadi kok kayaknya dilihat-lihat lebih cantik semua ditutupin coklat gitu Sekarang kita mau tempelin jajanan-jajanan yang udah dibeli di atas brownies Tinggal diatur aja cantiknya seperti apa Dia terlalu tipis jadi lempas-lepas mata Jadi kalau mau pakai coklat ini Baiknya jangan tahu tipis ya bikinnya ya Yang ada bolong sana Ini saya coba lepasin coklat dari silikonya Ternyata gagal patah semua jadi gak bisa dipakai ya Di depannya kita tutup aja Kue-kue Ternyata gagal hasilnya kurang lebih kayak gini ya teman-teman walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang saya bayangin tapi alhamdulillah anaknya pas dapet kuenya ngerasa seneng oke sampai sini dulu sharing kita kali ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati